Intro Halo everyone, welcome to Misoli channel Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama membahas tentang soal UKPPG 2024, piloting untuk guru tertentu Nah teman-teman disini yang akan kita bahas adalah soal PCK atau Pedagogical Content Knowledge Oke langsung saja kita simak pembahasannya Soal yang pertama, Ibu Lestari sedang merencanakan pembelajaran dengan pendekatan Understanding by Design Ia ingin murid-murid kelas 7 mampu membahami konsep ekosistem Dalam perencanaannya, Ibu Lestari terlebih dahulu menentukan pertanyaan kunci Bagaimana interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya mempengaruhi kelangsungan hidup Langkah berikutnya yang perlu ia lakukan adalah Nah teman-teman, Design ditanyakan adalah langkah berikutnya setelah Ibu Lestari ini menentukan pertanyaan kunci Kita baca untuk pilihan jawaban yang A memberikan soal kuis untuk mengukur pemahaman murid terhadap konsep tersebut Nah ini salah ya teman-teman Kemudian yang B menentukan aktivitas yang dapat menarik perhatian murid Ini juga belum tepat setelah melakukan merancang pertanyaan kunci Kemudian yang C mengembangkan rubrik penilaian untuk mengevaluasi pemahaman murid Ini juga salah Kemudian yang D menentukan tujuan pembelajarannya spesifik Nah ini betul ya teman-teman Setelah pertanyaan kunci Maka ditentukan tujuan pembelajarannya spesifik Jadi jawaban yang paling betul adalah yang D ya teman-teman Untuk yang E meminta murid membuat proyek tentang ekosistem Ini juga salah Selanjutnya soal nomor 2 Pak Deni memiliki murid dengan kemampuan bahasa Inggris yang bervariasi di kelasnya Beberapa murid berbicara bahasa Inggris dengan lancar Sementara yang lain masih berada di tahap awal pembelajaran Pak Deni memutuskan untuk mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan Dan memberikan tugas berbicara yang berbeda kepada setiap kelompok Nah ini tugas speaking ya teman-teman Bagaimana strategi ini dapat membantu murid Nah disini merupakan pembelajaran yang berdiferensiasi Untuk pilihan yang A mempermudah murid-murid yang mahir untuk mengajarkan teman kelasnya Nah ini salah ya teman-teman Karena Pak Deni mengelompokkan muridnya berdasarkan kemampuannya Jadi tidak berlaku tutor sebaya Kemudian yang B mempercepat pembelajaran murid yang berada di tingkat awal Ini juga kurang tepat Kemudian yang C memberikan tantangan sesuai dengan kemampuan masing-masing murid Nah disini betul ya teman-teman Karena disini tugasnya berbeda Tugas speaking yang berbeda kepada setiap kelompok Kemudian yang C menghemat waktu pengajaran di kelas Ini salah Kemudian yang E mengurangi beban tugas murid yang kesulitan Ini bukan tujuan utamanya ya teman-teman Jadi jawaban yang paling betul adalah yang C Soal nomor 3 Ibu Susi sedang mengajarkan kelas yang terdiri dari murid-murid Dengan berbagai latar belakang budaya Saat membahas materi sejarah Ia meminta murid untuk berbagi kisah sejarah Atau tradisi dari komunitas mereka sendiri Apa tujuan dari strategi ini? Nah untuk yang A menghemat waktu pelajaran Ini salah ya teman-teman Kemudian yang B mengurangi kesenjangan budaya antar murid Nah ini juga salah Kurang tepat Kemudian yang C meningkatkan pengetahuan murid tentang budaya lain Ini bisa jadi ya teman-teman Kemudian untuk yang D membangun keterampilan menulis murid Ini bukan tujuan utamanya Yang E adalah menggunakan latar belakang budaya murid Untuk membuat pelajaran lebih relevan Ini betul Nah di antara C dan juga E Yang paling betul adalah yang E ya teman-teman Nah disini merupakan pembelajaran culturally responsive teaching Dimana tujuannya tentunya adalah untuk mengintegrasikan budaya dan juga pembelajaran Sehingga materi lebih bermakna dan juga relevan bagi mereka Jadi jawabannya yang paling betul adalah yang E Soal nomor 4 Seorang murid mengalami masalah emosional dan meminta saran dari gurunya Guru tersebut mendengarkan murid dengan penuh perhatian Membantu menguraikan perasaannya Dan juga memberikan nasihat tanpa menghakimi Peran guru tersebut adalah Nah disini ada beberapa peran guru Yang A konselor, B mentor, C coach, D instruktur dan yang E adalah fasilitator Nah disini yang paling betul adalah yang A ya teman-teman Sebagai konselor Nah disini kita lihat bahwa guru Mendengarkan murid kemudian memberikan dukungan emosional Dan membantu mengatasi masalah personal tanpa menghakimi Jadi jawabannya yang paling betul di nomor 4 ini adalah yang A Selanjutnya soal nomor 5 Pembelajaran sosial dan juga emosional atau PSE bertujuan untuk mengembangkan A. Keterampilan akademik saja ini kurang tepat Yang B. Hubungan interpersonal yang sehat dan keterampilan emosional murid Nah ini betul ya teman-teman Kemudian yang C. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan prestasi belajar ini kurang tepat Kemudian yang D. Kemampuan kognitif yang tinggi dalam matematika dan sains Ini juga kurang tepat Kemudian yang E. Disiplin akademik yang ketat Nah ini juga kurang tepat ya teman-teman Tujuan dari pembelajaran PSE Tentunya lebih untuk memperbaiki hubungan interpersonal antara murid dan juga guru Kemudian juga untuk mengembangkan kompetensi sosial tersebut termasuk pengelolaan emosi Kerjasama, kemudian juga pengambilan keputusan serta empati juga Sehingga nanti pembelajarannya lebih berhasil Begitu ya teman-teman Selanjutnya soal nomor 6 Pak Budi mengajar di sekolah pedesaan dengan murid-murid yang berasal dari berbagai suku Untuk menjelaskan konsep perpindahan energi Pak Budi menggunakan contoh dari kehidupan sehari-hari Seperti memasak menggunakan kayu bakar yang sering dilakukan oleh murid-muridnya di rumah Apa pendekatan yang digunakan oleh Pak Budi? Nah disini yang A kontekstual teaching and learning Ini kurang tepat ya teman-teman Yang lebih tepat disini lebih ke culturally responsive teaching Nah disini sesuai budaya Memang kontekstual sesuai dengan nyatanya ya teman-teman Tetapi disini lebih tepatnya adalah culturally responsive teaching Karena disini terlihat ada dari berbagai suku Kemudian juga mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari Disini meskipun kehidupan sehari-hari itu termasuk kontekstual juga Tetapi disini lebih menekankan kepada budaya Dimana di pedesaan tersebut Sering melakukan masak atau memasak dengan menggunakan kayu bakar di rumah Jadi jawaban yang paling betul adalah yang B Nomor 7 Di kelas Ibu Dina ada seorang murid yang selalu kesulitan Mengendalikan emosinya ketika dia tidak dapat menyelesaikan tugas dengan benar Ibu Dina menerapkan program pembelajaran sosial dan emosional Untuk membantu murid ini mengelola emosinya dengan lebih baik Apa yang akan menjadi fokus utama Ibu Dina dalam program ini Untuk pilihan jawaban yang A Mengajarkan keterampilan akademik Nah ini kurang tepat ya teman-teman Karena disitu kita lihat Ini menerapkan sosial dan juga emosional Dimana dia kesulitan untuk mengendalikan emosinya Kemudian yang B Mengatih keterampilan sosial dan emosional Nah ini betul ya teman-teman Karena disitu keterampilan sosial emosional sendiri Terdiri dari 5 kompetensi Yaitu kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, manajemen diri, dan juga pengambilan keputusan Nah ini merupakan keterampilan yang cocok untuk diterapkan Di kelas Ibu Dina Dimana murid-muridnya sulit untuk mengendalikan emosinya Kemudian yang C Memberi murid lebih banyak waktu belajar Nah ini tentunya malah lebih emosi ya teman-teman Kemudian yang D Mengajarkan aturan kelas yang lebih ketat Ini kurang tepat Yang E Meningkatkan kemampuan kognitif murid Ini juga kurang tepat Jadi jawaban yang paling betul sesuai soal tersebut adalah yang B Selanjutnya soal nomor 8 Keragaman peserta didi dan pendidikan inklusif menuntut guru untuk Yang A adalah memberikan materi pelajaran yang seragam kepada semua murid tanpa memandang kemampuan mereka Nah disini seragam ini salah ya teman-teman Karena setiap murid itu memiliki keunikan dan keragaman Jadi kita harus menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid Tidak bisa diseragamkan Kemudian yang B Merancang pembelajaran yang memperhatikan Kebutuhan semua murid termasuk mereka yang berkebutuhan khusus Nah ini betul ya teman-teman Kita harus merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita Yang C Mengutamakan murid dengan kemampuan tinggi dalam setiap aktivitas kelas Nah ini tidak boleh ya teman-teman Ini merupakan kesenjangan sosial Yang D Menghindari penyesuaian kurikulum karena keragaman akan menghambat proses pembelajaran Nah ini salah ya teman-teman Justru dengan keragaman tersebut guru bisa memahami setiap muridnya Yang E Mengajar hanya dengan metode tradisional yang sudah terbukti efektif Nah ini salah Sebagai guru kita harus selalu update pengetahuan dan keterampilan tentunya Jadi jawaban yang paling betul di nomor 8 ini adalah yang B ya teman-teman Selanjutnya Soal nomor 9 Pak Arief ingin memastikan bahwa murid-murid yang kurang mampu dalam membaca mendapatkan perhatian khusus Setelah melakukan assessment ia membagi murid-murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca Dan memberikan pengajarannya sesuai untuk setiap kelompok Apa pendekatan yang digunakan oleh Pak Arief Yang A adalah direct instruction Ini kurang tepat Yang B inquiry-based learning ini juga kurang tepat Nah disini yang lebih tepat adalah teaching at the right level ya teman-teman Dimana Pak Arief menerapkan pendekatan Teaching at the right level Ia mengimplementasikan murid berdasarkan Dikelompokkan berdasarkan kemampuan aktual mereka Kemudian memberikan pengajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka Jadi jawaban yang paling betul di nomor 9 ini adalah yang C ya teman-teman Untuk flip classroom disini kurang tepat Dan juga ini yang E Ini juga kurang tepat Selanjutnya soal nomor 10 Sekaligus soal yang terakhir Ibu Wati mengajar di sekolah inklusif Yang menerima murid dengan beragam kebutuhan Termasuk murid dengan diseleksia Untuk memastikan semua murid dapat mengikuti pelajaran membaca Ibu Wati menggunakan buku audio dan juga alat bantu visual Untuk membantu murid diseleksia Bagaimana strategi ini mendukung pembelajaran inklusif Yang A adalah Menghilangkan perbedaan kemampuan di antara murid Nah ini kurang tepat Yang B menggunakan pendekatan yang cocok untuk semua murid Ini juga kurang tepat ya teman-teman Yang C mengadaptasi materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individual murid Nah ini betul Disitu ada buku audio Juga alat bantu visual Kemudian yang dia meningkatkan hasil belajar hanya pada murid yang diseleksia Ini kurang tepat ya teman-teman Yang E juga membuat semua murid belajar dengan cara yang sama Nah ini juga kurang tepat Jadi jawaban yang paling betul disini adalah yang C ya teman-teman Di nomor 10 ini Ibu Wati menggunakan strategi inklusif dengan mengadaptasi materi agar sesuai dengan kebutuhan individual murid Sehingga semuanya disitu termasuk mereka yang disabilitas juga bisa belajar dengan cara yang sesuai Oke teman-teman Sekian pembahasan kita kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan jika video ini bermanfaat You like, subscribe, dan juga share ke teman-teman Semoga apa yang teman-teman usahakan nantinya dapat meraih hasil sesuai dengan yang teman-teman harapkan Semoga teman-teman semuanya lulus sampai dengan mendapatkan sertifikat Oke thank you for watching See you for the next video Bye